Sebuah pabrik tahu dan toko mainan yang berlokasi di kawasan padat penduduk di Sumedang, Ludes, di Lalap, Sijago, Merah. Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku selama 3 jam. Api diperkirakan berasal dari ledakan kompor di pabrik tahu. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam untuk memadamkan api. Kebakaran ini menghanguskan sebuah pabrik tahu dan toko mainan. Di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Kebakaran api mulai muncul pada hari Minggu sekitar pukul 7 malam. Diduga, sumber api berasal dari penggorengan pabrik tahu yang tengah memproduksi. Petugas pemadam sempat kewalahan karena banyaknya material yang mudah terbakar, apalagi sejumlah kembang api juga tersimpan di dalam toko mainan. Itu posisinya sedang apa, Pak? Di dalam itu produksi atau gimana? Iya, lagi produksi. Ini apa sih, Pak? Pabrik tahu, Pak. Pengolahan tahu. Pengolahan tahu. Pak, ada korban nggak, Pak? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Kalau ditaksir, kerugian berapa? Ya, mencapai 3 miliaran. Petugas berhasil memadamkan api setelah berjuang selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir sebesar lebih dari 3 miliar rupiah. Januar Aditya, Kepulauan dan Semenang.